Intro Shalom, selamat pagi ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Semoga hari ini kabar suka cita, kabar baik untuk kita sekalian Jemaat Tuhan dimanapun berada Dan karenanya mari kita tetap beribadah kepada Tuhan hari ini Sabtu 13 April 2024 Mari kita awali di dalam doa Damai sejahtera dari ala bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Menyertaimu sekalian Amin Sudah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus firman Tuhan hari ini Tertulis dalam Ibrani pasal 2 ayat 15 Supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada mau Demikian firman Tuhan Surat Ibrani menyebutkan bahwa Yesus disebut sebagai pemimpin keselamatan Maksudnya adalah Yesus memimpin kita mengawali keselamatan menghadapi maut Yesus telah merintis jalan kita mengalahkan kuasa maut Sehingga kita pun tidak lagi berada dalam kuasa maut itu Dalam hal ini sudah tentu dengan jelas kita memahami Bahwa Yesus telah mengerjakannya melalui kematiannya Dan kebangkitannya dari kuasa maut Allah telah menjadikan Yesus sempurna melalui penderitaan Kematian dan kebangkitannya Yesus hidup sesuai dengan tugas dan tujuan Allah Melalui kematian dan kebangkitannya Yesus sepenuhnya telah menyelesaikan tugasnya Membawa keselamatan bagi orang-orang percaya Yesus Kristus telah membebaskan manusia dari ketakutannya karena kematian Artinya kematian bukan lagi ancaman bagi kehidupan kita Dan kematian bukan kata terakhir bagi orang percaya Sebab kita semua sudah diselamatkan Hal ini menjadi penting kita renungkan Bahwa manusia pada dasarnya takut dalam menghadapi kematian Tapi pada sisi yang lain Manusia hidup dan berlaku curang di dalam hidupnya Bahkan tidak menjaga hidupnya walau harus menghadapi maut Karena itu sebagai orang-orang percaya kita diingatkan Walau harus menghadapi penderitaan dan kematian Kita harus selalu setia dan taat kepada Yesus Namun perlu kita sadari juga Bahwa ketika kita diingatkan tentang kematian Pada saat yang sama kita juga harus memikirkan Hidup kita selama masih ada waktu Bagaimana kita memikirkan kehidupan kita saat Tuhan masih memberi kesempatan hidup Mari kita menghargai hidup kita ini Dengan terus mengubah diri di dalam kebenaran Dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang Mungkin kita akan mengalami penderitaan di dunia ini Kita menderita dan menghadapi persoalan hidup Namun kita harus dapat menjadikan Bahwa pergumulan dan persoalan hidup yang kita hadapi Dapat membuat iman kita semakin kuat Karena hidup kita setelah kematian pun sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Apalagi kehidupan kita di dunia ini Sebab kita masih diberi kekuatan Akal budi dan hati untuk dapat melawan kuasa Iblis Mari kita tetap mengerjakan tugas dan kewajipan kita Selagi Tuhan masih memberikan nafas kehidupan Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan Hai saudara-saudara yang kekasih Kamu senantiasa taat Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan Supaya kamu tidak bernoda dan tidak beraib Sebagai anak-anak Allah tidak bercelah di tengah-tengah angkatan Yang bengkok hatinya dan yang susat ini Sehingga kamu bercahaya di antara mereka Seperti bintang-bintang dunia Filipi 2 ayat 12 dan 15 Kiranya kita dapat menyembangkan hidup kita selama di dunia ini Dengan berharap keselamatan dari kuasa maut Yang sudah dikerjakan Yesus Kristus bagi kita Karenanya ibu bapak saudara Mari tetap setia dan merayakan kehidupan kita Di dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati Amin Mari kita berdoa Allah Bapak dalam Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Kami yakin dan percaya Ketika Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan Di sana Tuhan hadir Dan mengingatkan kami Untuk dapat melakukan Dan merayakan Kehidupan kami ini Di dalam kesetiaan Kepada Tuhan Dan kami Walau harus menghadapi banyak tantangan penderitaan Persoalan pergumulan hidup Sebahagian dari kami Jemaat Tuhan Mengalami Penderitaan karena sakit penyakit Kiranya Tuhan Memulihkan Memberikan kesehatan Ketika Tuhan Memberikan Kami Berbagai-bagai Pergumulan hidup Di sana juga Tuhan hadir Memberikan kami Keselamatan Yang daripada Dalam kehidupan Sehari-hari Di tengah-tengah rumah tangga Di tengah-tengah pekerjaan Di tengah-tengah masyarakat Kiranya Tuhan Tetap Bersama kami Dan kami yakin Tuhan Tetap Menyertai kami Sebagaimana Tuhan telah Mengalahkan kuasa maut Memberikan kami Kehidupan yang kekal Kiranya Tuhan Mendengarkan setiap Dua permohonan kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kastia Allah Bapak Dan persekutuan Dengan roh kudus Menyertaimu sekalian Amin Yesus Kristus Yesus Kristus Yesus Kristus selamat menikmati